Hai ngantri mau perbaikan apa biasanya servis apa servis berkala berkala Oke Oli kayak gitu ya tapi ban juga sering ya tergantung kebutuhannya Oke mayoritas servis biasa servis biasa ya dan kita lihat nih masih pakai Indoran Indoran sekarang itu depan udah petesial saya ini Indoran biologistik ini masih pakai Indoran ya ini pakai Indoran dan ini Ayo kita lihat udah caka-cakan banget ya ini review giginya berapa 8-8 ini ada 8 bukannya 260 sama aja kalau sama tei oti itu dua ini ya saya baru lihat nih dan ini dia perbedaan Hino TI 500 260 sama 2 ke 260 sama duet 500 ya dari segi tampak depan sih ya cuman beda depannya doang ya bener gak Bumper ya beda Bumper kalau ban ya ter ya Ben juga ngaruh lah tapi ini masih plat hitam ini B2 polos udah masih bisa udah bisa ya ya ini yang T ini B2 polos bisa nih bisa bisa dibawa nih soalnya perintis awal kalau ini harus B2 umum tapi sebenarnya spesifikasinya lebih tinggi-tinggi 260 ya karena memang apa sih namanya perkara pelat aja ya dari depan ya sama lah ya nggak ada perubahan cuman kayaknya kalau disini ngeliat lebih tinggi 260 dikit ya 260 dan lebih kotak juga kalau dari karoseri tapi kalau itu kan karoseri 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 itu tergantung si karoseri yang buatnya ya ini yang tampak depan dari segi mesin jangan ditanya lagi ya itu beda banget nih nggak bisa dibuka sih dari depan dan dari samping nah dari samping beda gak pas selamat dan kalau dari samping sih sebenernya nggak ada ya nggak ada yang begitu signifikan ya signifikan perbedaan yang jauh banget kalau dari antara 2 eh 500 sama 260 itu 260 Ti ya Ti lah bedanya 500 juga sama sih eh ini 235 ini 260 cuman lebih enaknya itu digiginya kan udah 8 jadi sopir itu bisa lebih menghemat apa solar ya solar karena kan jadi lebih apa ya lebih hemat lah kayak gitu nah kalau dari ban nah ini sama-sama 1100 juga ya dari depan dari depan ini ini yang sebenernya lebih bagus yang ini sih yang apa merk apa nih ya ini merk download juga sama-sama download ya ya sama-sama download cuman lebih bagus yang ini lebih kuat ya udah nah ini ini juga ini juga bloknya nah kan beda tapi ini masih ori ori tiga vulkanisir ya ini ya vulkanisir satu nih tapi itu ori ini vulkanisir satu kayaknya bekas apa gitu ya oh ya ini salah satu perbedaan juga ya antara 235 sama 260 itu sebenernya lebih panjang 260 ya 260 itu lebih panjang tapi kemungkinan sih karena apa ya karena karoseri juga ya karoserinya jadi agak lebih panjang ini agak lebih panjang quick group sama SGK ini yang yang 260 itu quick group yaitu SGK dan itu lebih enak ya sorry temen-temen ini ternyata JS ya JS ya aduh saya baru lihat TXS itu JS nah sama ini sih enggak sama ya sama ini 250 250 261 ini ini JS ini tapi tipenya sama 2500 juga cuman perbedanya diban aja sih diban tadi saya beda ini karoseri Antica ya ya ini karoseri Antica nah ini cuman beda di tipe unitnya aja beda diban aja sih nah harusnya gini sih tiga nih harusnya tiga nih tiga oh iya ini ini ya ini block atasnya dan dia itu 8 speed ya yang disebut kura-kura kelinci itu apa pak kecepatan dari 1 sampai 4 itu kura-kura 1 sampai 4 itu kura-kura jadi pelan ya berarti dari 4 sampai 8 eh sampai 7 loh eh 5 sampai 5 sampai sampai 8 itu kecepatan coba kita lihat ya dalamnya udah acak-acakan banget eh ngeri banget ya eh ngeri banget ya nah ini sih aduh ini oglet gak pak ke sini gak enggak ngeri nah ini sih temen-temen nih lihat kalau 8 speed itu kayak gini nih mundur mundurnya ke depan ya gak kelihatan ya nah mundurnya eh mundur ke depan 1 tengah nih 1 2 ini C apa nih C ada C apa C R kok gigi setengah iya kalau gak kuat gigi 1 berarti gigi C coba pak selamat nih gak kuat ini ini R buat apa R mundur mundur ke depan berarti C ini C ya iya C kalau 1 gak kuat berarti pakai gigi C berarti C itu lebih tinggi dari lebih iya lebih lebih kecil dari 1 tapi tenaga lebih gede C oh berarti kalau misalnya gigi 1 gak kuat pakai C ya iya itu oh berarti 1 ke depan nih 1 ke depan 2 2 3 berarti dari kelincinya itu 1 sampai 1 sampai 4 tetap 1 sampai 4 ya 1 2 3 4 itu kelinci berarti itu gigi eh gigi kura-kura kali kura-kura kura-kura ya pelan tapi kuat kalau mau lari ya pakainya 5 6 7 8 itu lari tapi yang paling kencang ya tetap 8 ya 8 itu buat jalan gatar iya kalau jalanin ini udah tapi kondisinya udah hancur ya ini udah perbaikan banyak dirubbing sih ini tapi speedometer baru iya ini bekas project mana ya project apa kalau dari spesifikasi sih cuma beda di mesin aja sih mesinnya lebih transmisi ya transmisinya lebih gede juga aduh 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 nah itu nih kotor ya jadi kotor ini berintis dan si abang-abang lagi lagi nyilan di atas ini karoserinya karoseri antika juga ya dulu kebanyakan antika perbaikan bocor ini kenapa nggak dijual ya temen-temen pasti banyak mikir ini kan daripada kayak gini mending jual aja kalau di dunia logistik ya beda lagi ya temen-temen karena buat ke customer itu ini saya kasih bocoran jadi kalau sama customer terima kasih terima kasih terima kasih